Kartini, ibu dari Pegi Setiawan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis, 30 Mei 2024, Kartini bercerita bahwa Pegi adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Pegi sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak di jerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!